Hai teman-teman semuanya Video kali ini kita membahas tentang jenis-jenis kren Kren adalah alat berat pengangkat dan pemindah material Biasanya digunakan untuk pekerjaan proyek, pelabuhan, perbengkelan, industri, pergudangan, dan lain-lain Tower kren adalah alat berat pengangkat material yang biasa digunakan pada proyek konstruksi Tower kren terdiri dari beberapa bagian yang dapat dibongkar pasang ketika digunakan Sehingga mudah untuk dibawa kemana saja Tower kren Biasanya diangkut secara terpisah menggunakan trailer ke tempat proyek pekerjaan Crawler kren Alat berat pengangkat material yang biasa digunakan pada lokasi proyek pembangunan dengan jangkauan yang tidak terlalu panjang Kren jenis ini memiliki roda-roda rantai atau crawler yang dapat bergerak ketika digunakan pada berbagai medan Medan Untuk bisa sampai ke lokasi, crawler kren diangkut menggunakan truck trailer Mobile kren Mobile kren Ini dimaksudkan agar ketika beroperasi kren menjadi seimbang Hoist kren Hoist kren Mengangkat yang biasanya terdapat pada pergudangan dan perbengkelan Hoist kren Hoist kren ditempatkan pada langit-langit dan berjalan di atas rel khusus yang dipasangi pada langit-langit tersebut Rel-rel ini dapat juga bergerak secara maju atau mundur pada satu arah Jeep kren Jeep kren adalah pengangkat yang terdiri dari berbagai ukuran Jeep kren yang kecil biasanya digunakan pada berbengkelan dan pergudangan untuk memindahkan barang-barang yang relatif berat Jeep kren memiliki sistem kerja dan mesin yang mirip seperti host kren dan struktur yang mirip hidrolik kren Hydraulik kren Hydraulik kren dan penemumat atau udara namun secara khusus hidraulik kren adalah kren yang biasa digunakan pada perbengkelan dan pergudangan dan lain-lain kren ini biasanya diletakkan pada suatu titik dan tidak untuk dipindah-pindahkan terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa daa sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!